Kartu Prakerja menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam memasuki dunia kerja dan usaha. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan capaian positif dalam Kartu Prakerja dibuktikan dengan jumlah peserta yang diterima. Pada 2020 dan 2021 jumlah peserta yang diterima sebanyak 11,4 juta orang. Berdasarkan data BPS, delapat 4,18 persen peserta mengaku Kartu Prakerja dapat meningkatkan keterampilan kerja. Untuk itu, Ketua Umum DPP Partegolkar itu berharap masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut guna menambah kemampuan, wawasan serta jejaring dalam berusaha. Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Berin, Nawawi, mengungkapkan Kartu Prakerja menjadi salah satu pendukung untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kartu Prakerja ada untuk menyiapkan sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia untuk bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja. Menurutnya, untuk bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan SDM yang mumpuni. Tidak hanya unskilled workers, tapi juga skilled workers. Ketua Perkumpulan Kadar Bangsa Dimas Oki Nugroho menilai program ini telah masuk tahun ke-3, sudah gelombang ke-37. Sudah saatnya program semi-bansos ini dievaluasi oleh pemerintah dan dipertajam sesuai kebutuhan dunia kerja sekarang. Evaluasi dimaksudkan untuk mencari tahu capaian dan keberhasilan dari program Kartu Prakerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.